Intro Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia Sumpah Pemuda merupakan babak baru lagi perjuangan yang bersifat kedaerahan Berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional Dimana Sumpah Pemuda diikrarkan Sumpah Pemuda dikumandangkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 Berdampak di Jalan Keramat nomor 106 Kini disebut Gedung Sumpah Pemuda Kapan Sumpah Pemuda dilaksanakan? Kita memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda Dan mana para pemuda diikrarkan untuk bersatu dalam satu bangsa Tanah Air dan Bangsa Kongres Pemuda II Tanggal 28 Oktober 1928 Siapa yang merumuskan Sumpah Pemuda? Yang merumuskan Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin Yang menjabat sebagai Sekretaris Kongres Dan Muhammad Yamin yang telah merumuskan Sumpah Pemuda Serta mendorong bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Apa Sumpah Pemuda diperduk? Tujuan dari Sumpah Pemuda adalah memujudkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia Untuk bersatu demi Indonesia Merdeka Sebelum momentum Sumpah Pemuda Kalangan angkatan pemuda masih terkotak-kotak Dalam berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan Dengan adanya Sumpah Pemuda Masyarakat mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Yakni bangsa Indonesia Bagaimana berdirinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ini lahir dari Kongres Pemuda Kedua Yang digagas oleh Perhimpunan Seluruh Pelajar-Pelajar Indonesia Atau bisa disebut dengan PPPI Yang berisi kumpulan pelajar-pelajar seluruh Indonesia Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda 1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berkumpul darah yang satu Tanah air Indonesia 2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berkumpul darah yang satu Bonsa Indonesia 3. Kami Putra dan Putri Indonesia menghujung bahasa persatuan bahasa Indonesia 3. Kami Putra dan Putri Indonesia drivers